Beralih kita ke informasi lain, Dewan Pemimpinan Pusat Partai Hanura akhirnya resmi memberikan rekomendasi dukungan kepada bakal calon pasangan Bupati Bima, Dr. Irfan dan Herman Alva Edison atau Paket Iman untuk maju di Pilkada Kabupaten Bima 2020. Sekretaris DPD Hanura NTB, Ahmad Dahlan, menegaskan SK dukungan diberikan kepada Paket Iman karena selain alasan kader, juga karena dianggap memiliki potensi guna memenangkan Pilkada Bima. Sekretaris DPD Hanura NTB, Ahmad Dahlan, di Bantara mengatakan SK rekomendasi dukungan kepada Paket Iman telah diberikan DPP Hanura pada minggu lalu, di mana SK tersebut bungkasnya diberikan langsung Ketua Tim Des Pilkada DPP Hanura, Perdinan, kepada Dr. Irfan dan Herman Alva Edison di kantor DPP Hanura di Jakarta. Ahmad Dahlan, yang juga anggota DPD NTB, juga mengatakan SK rekomendasi dukungan itu diberikan kepada Paket Iman karena selain alasan kader, juga karena dianggap memiliki potensi untuk menangkan Pilkada Bima. Minggu kemarin sudah diserahkan oleh pihak DPP melalui timbil gadanya ke pasangan Dr. Irfan sama Haji Herman Alva Edison, sehingga dengan Paket Iman, gabungan antara Polisi PKS, Hanura, PDIP. Sehingga jadi pas sembilan kursi, untuk PKS empat kursi, Hanura tiga kursi, tambah dengan PDIP dua kursi. Jadi cukup untuk mendapat ke KPU ya? Dengan SK dukungan tersebut, maka DPP Hanura lanjut dalam menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Hanura di Kabupaten Bima untuk menangkan calon bupati dan wakil bupati Bima yang diusung tersebut. DPP bahkan juga kata dalam memberikan ultimatum bagi kader yang membelot dengan sanksi tegas berupa pemecatan. Sementara itu, SK dukungan Hanura untuk Kabupaten Kota lain di NTB lanjut anggota Komisi 1 ini targetkan rampung pada bulan Agustus ini. Dedy Sufiandi, Lombok TV, Mataram.